iya misi rahasia lu gak tahu itu yang agen 09 katanya mau kesini mau ngasih misi rahasia segala takutnya kita disuruh nangenin kasus keuangan kan ada bilang uang gak sih dibawa mati tapi gua bisa mengurangi hukuman mati tapi om memang penampilannya dari lumayan lama udah pakai topeng terus tuh kenapa sih karena topeng itu gambaran dari sebuah kepalsuan bukan bukan ini menutupi keindahan yang ada di dalamnya kalau dibuka ada air terjun ada taman bermain om pernah pingsan gak? kenapa? nyium bau mulut sendiri hahaha papa papa aku punya mainan baru hello liat deh ini kalian pasti gak punya kan di rumah liat kalian harus liat liat ini terus ini bisa balik lagi hahaha apa enaknya main beginian? tau masa gak tahu enaknya? bisa keluar masuk lah keluar masuk keluar masuk ini kertasnya akan jadi nongol muncul lucu hahaha eh pak ini permainan baru tau permainan baru orang kita lagi pusing juga iya loh kenapa sih pusing mengapa? kita itu lagi dikabarin katanya ada orang suruhan dari pusat mau dateng bawa misi rahasia memang ada apa? gak tanya itu dia kita tiba-tiba ketimpaan tugas suruh ngapain gua trauma kalau misi-misi rahasia ah elah misi-misi rahasia gua juga pusing maksud gua belum bahasa-bahasanya iya kayak begitu aja kijang satu kijang satu gua liat kok otak ternyata kijang doyok hahaha iya 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 yaudah kayak begitu aja kok kerjaan dipusingin sih iya lu lagian musikin alat beginian mengapain ya ini bagus loh ini jadi kalian udah ga buang-buang kertas lagi loh kan ini kertasnya dibuang terus beli kertas baru namanya langsung dibuang kan iya kalau gini kan kalian boros ini tuh fungsinya untuk melindungi data-data rahasia nah maksud saya itu Aaaaaaa iya enak deh kalo ngatain bareng tuh enak deh eh kalo ga kita cari-cari info lah yuk boleh ini kan katanya yang datang tuh dari dari agen 09 bahkan katanya mukanya nggak kelihatan Iya ditutup maksudnya beneran ini saking rahasianya si agen tersebut mukanya nggak kelihatan nah agen 09 itu biasanya memang yang berkutat dengan misi-misi besar Oh ya kalau misi-misi kecil tuh agen 99 agen 99 ya soalnya nene-nen-nen Oh nena ya masih kecil nene-nen hehehehe lihatnya Nggak punya kan di rumah lihat nah weh Keren banget, masukin, bakal dibaca, lihat dulu penting apa nggak, dari pagi udah aneh nih orang nih, dimasukin, wih, keren ya kak, keren, jangan sebuah satu-satu, six sheets maksimum 66 lembar, lembar, digiling Hasanah bukan dilempar, lu bilang katanya 6 lembar, 6 lembar, 6 lembar, gue pikir lu aneh doang, budak juga lu, nggak fokus nih pasti nih, pasti jalan-jalan gara-gara info dari komandan ya, misi rasia lu nggak tau, Bu, itu yang agen 09, katanya mau kesini, mau ngasih misi rasia segala, aku takut guys, takutnya kita disuruh nangetin kasus keuangan, kan ada yang bilang, uang nggak bisa dibawa mati, tapi uang bisa mengurangi hukuman mati, Nggak tau siapa tugas peleng, nggak ikut-ikutan Ya abis, kan rahasia, kita nggak ada yang tau Apa bang, rumah saya lagi mati Ngapain pada takut, kan ini misi rahasia Lah, ya takut lah, yang diomongin Kiki kan udah bukan rahasia Wah, itu kan udah jadi makanan publik Wah, kalau itu serem Serem itu Enggak sama aja Kalau, kalau Andika tadi, itu dia namanya satir Kalau Ayu, sini sini, apa Kalau Ayu tadi Enggak bener, bener Iya lah Bener, bener Udah, saya takut lah Udah telat, udah ngomong baru takut Kikir dulu Apa ya Apa di bawah Apa di bawah Ayo, saya mau mainin Enak aja Gua cerita Gua cerita Bawa Udah, saya emang nggak mau ikut-ikutan lah Terus, tapi apa dong misi rahasia buat kita Gua tau Atau jangan-jangan Ngapain bawa kertas Oh, gua tau Enggak, dia bukan bersih Tapi apa Ngilangin malu Terus, apa ya Kira-kira misi buat kita ya Bahkan, itu tadi gua bilang sama Dika Si agennya itu mukanya sampe nggak kelihatan Iya, dia menutup identitasnya Atau jangan-jangan kasus yang lebih besar daripada polusi udara Apa tuh Karena kan kasusnya besar Jadi takut orang kecil Saya nggak tau, saya nggak ikut-ikutan Saya Ronald McDonald Kan bajunya kuning, bukan hijau Kita kan cuma menduga-duga Cuma menerkan-nerkan aja Nanti kita lihat lah Kita jangan berasumsi dulu Iya, iya, iya Teman-teman perkenalkan ini Sahabat saya Agen Rahasia 09 09 Kebetulan rumahnya 09 Nomor 2 Oh Nomornya Jadi kebetulan pas Iya Jadi beliau ini membawa misi rahasia yang akan diberikan kepada Pak Sukit Ini adalah misi rahasia Top secret ya, bisa kebaca Iya, Pak Ini misi rahasianya Dia dipanggilnya Mobi Manjangan mobilitas Oh, karena banyak Baru lagi Keluar-keluar terus Keluar-keluar terus Sudah pernah kan dapat misi rahasia? Sudah pernah Ini ada agen yang memimpin kita misi rahasia Oh, semuanya dapet ini Semuanya dapet Dulunya dia ini agen beras Tapi sekarang jadi agen rahasia Pernah menyamar sebagai agen beras Oh Beras yang menangkap pelaku Agen minyak panah juga pernah Agen minyak pernah Itu kan Pak Jailani Betul Makasih Pak Rustam Sama-sama Rustam Ependi Ini pegang masing-masing ya Boleh minta yang bottom nggak? Aku bottom? Oh, ditang Maksudnya nggak terlalu secret banget gitu Kalau top kan Yang bawah-bawah aja lah gitu Bentar Boleh tuker nggak? Tuker apa? Jangan yang top Yang beng-beng Wah, banyak sekali brandnya ya Tapi om, memang penampilannya Dari lumayan lama udah pake Topeng terus tuh Kenapa sih? Sudah lama Topeng itu gambaran dari Sebuah kepalsuan Bukan, bukan Ini menutupi Keindahan yang ada di dalamnya Oh Ini kalau dibuka ada air terjun Bunung-bunung Ada taman bermain Ini pegang masing-masing ya Boleh minta yang bottom nggak? Aku bottom Oh, ditang Maksudnya nggak terlalu secret banget gitu Yang bawah-bawah aja lah gitu Bentar Boleh tuker nggak? Tuker apa? Jangan yang top Yang beng-beng Wah, banyak sekali brandnya ya Tapi om, memang penampilannya Dari lumayan lama udah pake Topeng terus tuh Kenapa sih? Karena topeng itu gambaran dari Sebuah kepalsuan Bukan, bukan Ini menutupi Keindahan yang ada di dalamnya Oh Kalau dibuka ada air terjun Bunung-bunung Ada taman bermain Bahkan kan bukan om aja kan Sampai keluarga semua dipakein kan? Oh iya semua keluarga dipakein Kecuali yang paling kecil Anak kecil Maaf ya Saya selamatkan sama beliau ini udah lama Jadi saya tau bener Apa yang di dalam ini Kalian tau? Kalau kita di samping Ini kalau ini dibuka Ini kosong di bawah Ini setengah doang yang atasnya Dari leher Langsung segini Ini foto keluarganya Ini foto keluarganya Ini banyak loh anaknya Ada berapa unit? Ada lima unit Ada anak Ada Semuanya dipakein Kecuali yang kecil Karena paling mirip isinya Jadi kalau mau ngelih buka ini gantengnya sama kayak kecil Oh gitu Tapi mereka gak keberatan Atau Mereka memang disuruh diet sih Kebanyakan Bukan badan Maksudnya Rasa keberatan gitu ya Pake topeng Oh iya enggak lah Enggak keberatan lah Kamu pernah pingsan gak? Kenapa? Nyembau mulut sendiri Kita aja pake masker Kadang-kadang suka Tapi konsistennya luar biasa Iya dia kan konsisten banget tuh Ya ini terus-terusan dipake Jadi bener-bener udah ikonnya dia lah Iya sih Mandi gimana? Pake juga? Dahlah Dibuka Tapi tetep pake baju Ngapain? Tapi dulu terpikir Untuk menggunakan topeng Atau masker Itu kenapa sih om Emang mau personal brandingnya Mau ke arah situ Pengen personal brandingnya gitu Terus ke Malu aja Malu ke depan kamera Segini banyak gitu Muka gini ganteng Kan keliatan Kombong gitu Takutnya loh Takut sombong Atau bohong Ini barusan sombongan Enggak gak sombong Atau kamuflase Karena kan sekeluarga pake topeng Biar gak dikenalin sama saudara kan Biar gak dipinjemin duit Iya kan udah terkena Ini luar biasa Sekali review tuh Berapa? Apanya Kau usah pengen tau penghasilan orang Yang kita pengen tau ini kan Komandan kita kan mobilnya banyak Kira-kira kalau dikalkulasi Kasar aja berapa Bayar dia payah Pajak setahun Pajak Pajak mobilnya Enggak pertanyaannya bukan pajaknya Apa? Kok bisa dengan jabatan ini Mobilnya segitu banyak Wah Itu Mohon maaf Om Mobi Komandan kami Selain sebagai komandan di kepolisian ini Dia kan punya side job Ya side jobnya korupsi Yang penting komandan pajaknya dibayar semua Oh selalu Saya taat pajak sekali Dan kalau temen-temen tau Mobil-mobil vintage Atau mobil-mobil klasik kami itu Pajaknya gak mahal Betul Pajaknya terbalut terbilang murah lah Bener Karena mobil lama kan Tapi sebentar lagi Suruh cek emisi Iya betul Hati-hati lu Gak apa-apa Gue mah selalu taat Nah mending jual ke saya Iya Dari mana tadi cek gak lolos gimana Lu tawarin murah Iya Mending kan Andika yang beli Ntar ujinya jadi uji EU sih Mas lagi ngusi EU Kalau Om Mobi sendiri Suka mobil memang udah lama Udah lama Memutuskan jadi reviewer tuh Karena memang secinta itu Dan mobil Dan akhirnya selalu mencari spek Dari tiap mobil Karena suka dan pengen nge-share Apa opini kita terhadap mobil itu Jadi orang-orang yang nonton Bisa beli gak ya gitu Atau bisa jadi mobil impian dia selanjutnya Kita buka yuk Top secret kita yuk Satu-satu yuk Silahkan kemanaan Kasih contoh dulu Ya kita buka Karena udah berpengalaman Jangan kasih tau orang lain kan Top secret Banyak amat Bagaimana ngapalinya ini Bersiapal Oke Cuma 2 detik loh 2 detik lah ya Gak boleh lama-lama Dia baca 1 kalimat aja sejam Itulah itu Sebanyak ini Sebanyak ini Bagaimana gue ngapalinnya Tenang Sekarang yang lain juga buka Pelajari perlahan-lahan Waktunya panjang Ada 2-3 menit Untuk membaca pelan-pelan Dia 2-3 menit Gue cuma 2 detik Yang suruh ngancurin siapa tadi Tadi kan Bapak bilang Komandan 2 detik Tadi kan Bapak bilang 2 detik Cuma selembar Cuma selembar kita Iya Berbeda Bapak seorang komandan berbeda Oke oke Kayaknya saya dikerjakan ini Tapi dia misinya gampang ya Sur Gue yang susah Gue suruh nyari koordinat mafia Tapi berdasarkan Beberapa kata yang harus gue temuin di Nah itu tugas Kalau gue sama Sur ya Ternyata kita Se-team Iya Itu satu taman Ismail Marjuki Satu taman Tuh sabat Ngomong sama Jenny Guys Tunggu sebentar ya Kenapa Tanganan aku ketinggalan Hah Kok bisa Mana sih Ini kita buangin Bu Ayo Iya dong Buka lang Nggak dibuangin Iya orang mau diperangin Ini mau dijual sama kita Mau ditukerin sama abu Tuker sama abu Dapet berapa duit sih Iya dapet 15 ribu Mau lumayan Udah nih 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 Gue kasih nih pagi 2 Jangan gitu Jangan gitu diambil Nih Ini 10 juta Gua kasih 500 Loh 500 Jangan lah Kita nggak enak Kalau kayak gini Ntar jadi ada bukti nyogok Kan nggak ada yang tau Ya udah Oke Tolong Ini ada misi rahasia Semua ini Kertas yang udah hancur Jadikan satu tempelin lagi Saya harus baca isinya Saya lupa soalnya Ini kita yang nempelin Atau biji Atau biji Sampai bisa kebaca lagi Ada ribuan kertas Pokoknya yang tulisan komandan Itu aja Jangan sampai ketahuan Sama orang Sama anggota-anggota yang lain Oke Ini secret kan Secret Oke Kita doang bertiga ya Siap Siapa komandan Ready 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 Suara dalam hati Santrasya itu sih katanya Gua disuruh kerja Barang-anggap di jam Jangan-jangan Wih di jam Pesan dalam banget Dalam hati Makanya gak Gak gue sebut Dalam banget Wen Kijang Maan sih Aneh lo Suara dalam hati Ternyata bukan Wedi Kijang Untuk aja Gak kerja Wedi Pales Kerjanya Belakang lagi Pasti Kalau kerja Dia Gue mulu Yang kerjanya Dia Masa santai Skrip Si bang Panjang Bang Dalam hati Lu panjang Bang Dalam hati Dalam hati Suara dalam hati Suara dalam hati Eie tolong Eie Itu dalam hati Itu hati Hati Ngerti Kok dia tahu Gijang-gijang Dan jangan dia camat Burung camat Dan yang melayang Pina pandu wisata dong Ya dong Mudah Kamar Tiringgi Melayang Proses 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 87 200 66 Setengah 2 Suara dalam hati Suara dalam negeri Iya bener kan Disini Keluar negeri Dulu Apaan sih Kan ngekerjain misi rahasia Dari komandan Aku udah berhasil Lu ngapain misinya Aku nyamar jadi itu Terapis Tukang pijet Tuh aku udah rangkap Gembong narkobanya Ini balang mobilnya Iya balang mobil Keren Tapi kayaknya guys Aku mau resign dari polisi deh Apa Aku gitu Tukang pijet aja ya Kenapa Karena aku bisa bikin semua orang Happy ending Ya karena padanya seger Iya Karena mesti pijet Pijet seger Happy 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 Release gitu Tapi dia misinya gampang ya Sur Gue yang susah Gue suruh nyari koordinat mafia Tapi berdasarkan Beberapa kata yang harus gue temuin di Nah itu tugas loh Kalau gue sama Suri Ternyata Kita Se-team Iya Kita lagi Juga Itu satu tangan Ismail Marjuki Satu team Tuh sabat ngomong-ngomong dia nih Guys Tunggu sebentar ya Kenapa Tangan aku ketinggalan Hah Kok bisa Gimana sih Tersangkanya ketinggalan Agen Rusia Yang saya tangkap di tempat pijet nih Agen Rusia Mukanya ke orang Kamboja Emang bisnisnya di Kamboja Bisnisnya Bisnisnya di Kamboja Yang kita pakein sama rambut Ada handphone gak? Buat apa? Mau foto sama pemain film emas Cingkiri Kenapa? Kacamatanya gak nyangkut Kenapa weh? Kenapa? Kacamatanya miring Tengget Tengget Tadi padika sama Pak Suria Tengget Coba dulu Silahkan Bawa aja Kalau ikut kami Anda di belakang Kalau ada di depan Anda Kita ikut Anda Jangan sebelah Yang itu Sini Ngungkit lo Ngungkit dia Dia ngungkit Tengget Si Robin Kamu gimana misinya? Udah jalan belum? Belum selesai Bingung aku Aku suruh nyari koordinat Tanya sama komandan Dia pasti tau Komandan memang paham Begini-beginian Ya kamu mah gengsi Gengsi dan gedein Anak digedein Nembus tembok Komanan Ini kan tembok Ini ada ruang rahasia Dari sini gue bikin Dari basement Kemarin Temboknya latah lagi Ini komanan Kenapa? Kamu mau minjem duit lagi Hidup kamu Minjem 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 Terus Ini Ini saya Dapet tugas Nyari koordinat Buat mafia Tapi susah banget Saya gak nemuin Lima kata Yang harus saya temuin Disini Tapi pakai masyarakat Kamu minta kasih tau saya Misinya seperti apa Kasih tau komandan Misinya kepada mereka Saya yakin Kalau saya mampu membantu dia Apa yang saya takutkan Misinya akan berhasil Oke Kan saya kasih tau misinya Wen kok ilang Wen Wen Dalam hatinya kelamaan Jangan gue kalau curhat Dalam hati itu lama Misi saya berhasil Gembong narkoba dari Rusia Kamu Mafia Mafia Kalian ada tau gak Misinya Surya dan Andika apa Saya sih gak tau ya komandan Bantu saya Cari tau Karena kalau itu ketemu Ini akan menjadi satu kesatuan Dan kita bisa menangkap Misi tersebut Mana bubat minyak angin Dia mah kapan baik Makan angin Kayaknya barangnya capek deh Kalau capek seminggu sekali Minimu Lagi tiap hari Ini terapi Ini terapi Kalau filosofinya bilang ya Minyak itu kan Menyatu dengan Darah Sehingga ketika kita cium Itu energi kolosalnya masuk kemana Ada aling dharma tuh Mas Vicky Prasio Ya kan Ini saya kembalikan Cari Si Surya dan Andika Misinya mereka apa Mereka gak mau kasih tau kemana Iya karena rahasia Wujuk pelan-pelan Karena kalau mereka kasih tau Ini akan terbuka semua Kita akan menjadi satu kesatuan Indonesia Saya dan Surya mau melapor Bahwa misi kita udah selesai Ternyata misi kita adalah Penyelamatan anak diplomat Bernama Gabby Rose Kalo itu lagi ada misi Aku juga ada misi Apa? Ternyata misi Waaaah Gak usah pake misi Masuk aja ke hati aku Duduk-duduk Gabby Kamu ini katanya Pengen banget jadi host Sebuah acara TV Kenapa gak pengen jadi yang lain Pemain sinetron Pemain film Kenapa Gabby Biar bisa jadi Batu Loncana Bagaimana? Sudah dapet? Enggak Ketemu belum misinya Kelu-kelunya apa aja? Ketemu dong Kita kayak kakir sama doyok ya Jadi Apa namanya Tugasnya Berhubungan dengan Kijang dan Camar Kijang dan Camar Koke Kijang Kijang itu lompat-lompat Camar itu terbang Kijang Camar Berarti dia lompat sambil terbang Bisa aja Bisa setahun Bentar Kijang Camar Gak ngerti Kijang 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 Sembilan Sembilan Lu sembilan Jang 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 tuh Jangan 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 sembilan Jangan tujuh berarti Gitu aja Sebentar ya Kayaknya sudah mulai dapet nih Eh potongan kertasnya Oh Cam Camar Camar Cam 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 tuh dari kata Camkan 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 berarti Kita mergi K-A-N K-K-A-N Enam Enam Camkan Ada sembilan Enam Lima belas Sembilan Enam enam Lima belas Lima belas Mar Mengajak Mengajak Kan camar Mar Mengajak Mar Mari Mengajak 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 tuh berarti Mengajak Ayo 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 Tiga Tiga berarti 15 Tambah Tiga 18 Ada angka Satu Dan angka Delapan Satu Dampak Delapan Sembilan Q Yang tadi Q Balik lagi Q Balik lagi Ini berarti Kalau Q Ada hubungan Apa ini Tau gak Kenapa kita kesini Kenapa Sepertinya lu butuh bantuan Cuma lu yang bisa Kalian lagi meributkan Nantara Kijang dan Camar Dia Kijang Aku Camar Kijang Laki-laki Bujang Camar Cakep kalau nyamar Tau Dia tau Tau Dia tau Saya dan Surya Mau melapor Bahwa misi kita Udah selesai Ternyata misi kita Penyelamatan Anak diplomat Bernama Gabby Rose Kalo itu Lagi ada misi Aku juga ada misi Apa? Bermisi Gak usah pake misi Masuk aja Ke hati aku Duduk Duduk Kalian jangan Jangan gudah-gudahin Kenapa? Calon menantu saya Ini papa mertua Semua 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 Kirain ini hilang Apakah anda Ada hubungan apa Anda dengan Kanada? Lahir di situ Lahir di kota apa? Kalgari Kal? Kalgari Kalgari Itu sampingnya Kalbar Kalbari 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 Kalgari Terimakasih 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 Sudah dibelain Ngotot orang lagi Pake nanya gue Gak ngerti Terimakasih Terimakasih Oh baru kesini Kamu katanya ada Darah ya? Iya Ada darah Tanah Iya Maksudnya darah ketukan Darah keturunan Belanda Papaku itu orang Pokoknya orang Amerika Kalau aku keturunan Capek sih ya Iya Kalau aku keturunan Ngerem Ternyata anak muda ini Lahir di Kanada Pindah ke Belanda Tapi suka makan Pete Bener? Petek Iya Oh elah Ya aku suka banget Makan Pete Kamu ini katanya Pengen banget Jadi host Sebuah acara TV Kenapa gak pengen Jadi yang lain Pemain sinetron Pemain film Kenapa? Gabby Biar bisa jadi Batu Loh Tata Sini loh Jujur Ponakan lu kan Pasti ponakan Komedinya sama Nyapin Itu yang gue kaget Kok kita ada kesama Gak tua Lo inget Gak tua Giliran orang lain Disapet sama dia Kamu kalau mau jadi host Gampang Nih caranya gampang Gimana dik? Nih caranya gini Nih Kamu bawa aja ini Ini nomor telpon saya Nanti Mau om orbitin gak? Bener katanya dia di jodohin sama Kenzie Bukan di jodohin Tapi mereka ketemu aja gitu Tapi netizen jodohin? Iya Ya terserah sih Tapi yang kita lihat sih Orang tua gak usah ikut campur dulu Kita lagi nanti Anak muda boleh kali Kamu ketemu di Kenzie pertama kali itu dimana? Dan dalam acara apa? Awalnya itu di program podcast baru aku Undang Kenzie Undang Kenzie Trending Trending Gak apa-apa Uang mau bebas Iya kan tapi masih muda banget gitu Maksudnya Ya Uang juga ketemu aja dulu Uang juga muda Uang Uang muda? Iya Mudah terus sama penyakit Uang muda Mudah Tapi katanya Gabby ini Termasuk orang yang nembak duluan Kalau suka sama cowok Apakah bener begitu? Betul Kenapa ya? Kamu lebih ekspresif orang Karena aku tuh Kalau suka sama cowok tuh Pasti sukanya yang Jarang orang sukain Seperti? Kamu suka cowok yang Jalan yang merayap di tembok Cicak gitu Kayak gitu dong Yang rare gitu Maksudnya Maksudnya kayak gimana? Kalau kamu mau cari cowok yang gak disukain orang Cari maling handphone Ini orang yang gak suka kan? Banyak orang yang gak suka kan? Ini maksudnya Unpopular gitu loh Mungkin kalau di sekolah tuh Bukan 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 anak basket yang didolain banyak cewek Tapi kamu lebih suka Orang-orang yang suka menyendiri Gitu-gitu gak sih? Iya Iya Kayak gitu Nah kamu Eh Lu ngapain sih? Pengen gituan sendiri nyangkut sendiri Gaby ini Maaf Punya kelemahan Apa tuh? Dia tuh paling gak suka dipegang urat tangannya Dua-duanya? Aku juga sama tuh Daerah pinggang Aku tuh gak nyaman Kalau ditadong-tadongin golok gitu Kayak Apa sih? Barat-barat Pasti gak nyaman Gak lu doang Semua juga begini Kalau gue kelemahan gue Kalau dipegang pundak Tuh langsung gatel Oh iya? Iya Masa sih? Tapi sama orang ya Kalau pegang sendiri Dipegang pundak lo langsung gatel? Iya lu coba Ayo Sopan Ayo Sopan Beda kan? Bukan gatel gini Gatel sikap lo Gatel juga Gitu Oke Ayo Gitu Nih gue ya Maaf nih Lu punya kelemahan Nih kalau dipegang sini Suka bersin Masa Coba Pegang Mau berapa liter? Bensin 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 Eh Menyong Ada orang mau beli pun Bang Bang Beli Gak ada Bang Bang Beli Gak ada Gak ada ya Kenapa harus panggil orang di belakang dengpul itu? Tapi tiap orang punya kelemahan Kalau ada mungkin juga pu Ada Ada Saya tuh paling gak bisa kalau ngeliat kuping sendiri Iya gak bisa Semua juga gak ada yang bisa ngeliat Semua gak ada yang bisa ngeliat Kok gak bisa? Kok gak bisa gitu ya? Buat coblos juga nih orang Mas Yang ada yang bisa Kalau dibantu Eh liatin kuping gue dong Gak bisa Nah kalau dibantu baru bisa Nah kalau masalah penglihatan juga saya agak lemah Saya juga gak bisa ngeliat tengkuk sendiri Gak bisa Untuk sementara Gaby ada disini dulu Untuk pengamanan ya Melakukan penjagaan ketat Mungkin kita akan sebar anggota di rumah kamu Supaya kamu nanti pulang aman Misi kita udah selesai Gakau komandan dan Wendy Gakau komandan Nih saya minta maaf ya Saya gak bisa nih nyambung-nyambungnya kertas ini Tapi saya udah nemuin kertasnya pas komandan suruh Gak bisa kebuka jeninya yuk Iya Ini lagian saya juga udah beliin abu buat nyuci piring Aduh Kejar lagi tukang kamu gosoknya lah Gak bisa udah pulang kampung orangnya Keseragin Jadi gimana nih Sang Toy King Sang Toy King Apa tuh? Bingung nyari ending Komandan Awesome Wonderful Mindblowing Stuff inside Hah? Itu Ngapain lu baca keresek itu? Itu Ngapain lu baca itu? Ini plastik Yang lu baca itu Mata Don Orang lagi nonton Bawa ginian lu Party Apa tuh? Gak selesai kita Oh kita aman Kita aman dong Gak enak kalau gak ngajak Weni mau kemandan lah Mereka belum beres itu Koordinat-koordinat bahasa Mandarin itu Masalah begitu doang Udah yuk kita ke party Temen gue buka cafe di Cikarang Barat Jawa Di daerah sini saya nampak Guna warna gak pergi Cikarang Kayakin tamunya Keluar Cikarang Barat Lemah Abang Situ Udah Udah Ubaran pabrik semua kan Jangan sore-sore ke sononya Aku jam berapa sekarang? Jam 5 Pulang kantornya Nah gak bisa aku Aku nyisul jam 10 ya Banyak pelanggan depan kerja aku yang ini Lu kan nyamar doang Nggak Nggak nyamar Jangan nyari tip disitu Sekarang mana sini Komandan sama Mama ini gara-gara dia ini kita jadi gak pulang Dia lagi momet tuh berdua Kayaknya misinya susah dah Pakai kamus-kamus bahasa Cina Ada koordinat-koordinat Tapi katanya ada kaitan sama Kijang sama Camar lah Itu kan urusan sama kita Kita udah beres Iya Lu pengawalan Lu narkoba Nama mereka apa? Nama K Kita nanya cuman Om Obie Boleh gak sih nanya? Nggak boleh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Mamahnya lagi gak ada Kalian telah menyelesaikan misi dengan baik Siap Luar biasa Bangga sekali rasanya Terima kasih Tapi Kemana Wendy dan Kemandan Belum selesai Belum selesai dia Kayaknya makanya kecapean dia Habis voli Oh voli Dan bobo voli Dan bobo voli Kenapa? Masih sedih gue nih Orang lagi menang Ini dia Ini dia Bagaimana misinya Berhasil? Udah senior Pasti berhasil Saya belum Saya belum Pak Om Kenapa? Mas Amat julukannya Om Om saya belum Om Soalnya Masih agak ribet ini Saya Harus mencari koordinat Saya juga minta maaf Karena ini saya membantu Wendy Kamu kira saya melepaskan anggota dia sendiri Jangan bobo saya ya Anda sendiri Enak aja bobo saya Bareng lah Bajak orang Orang belum Saya urusan sendiri sendiri Dia kan kemandan paling senior Harusnya kemandan paling gercep loh Iya lah Tapi misinya ngerti kan? Apa-apa Itu masalahnya Saya tuh gak mengerti Bukan gak mengerti Dia gak apa Dia lupa Keburu hancur kan Bener Keburu dihancurkan Lah kan udah sempet dibaca tadi Iya kan panjang banget Pak Saya gak apa Sepanjang itu Boro-boro Sepanjang itu Sepanjang jalan aja Saya kadang-kadang Suka bingung Maksudnya sejalan panjang Dia suka bingung nih Sama apa Gak ada kesini Dari mana nih saya nih Yang penting kenangan ya kan Ya sepanjang jalan kenangan Jadi minta maaf Ini padahal mudah sekali Mudah sekali Sebenernya apa sih Om Mobi Tugasnya komandan sebenernya apa? Tugasnya? Sebenernya komandan tinggal tanya ke saya Hah? Tidak boleh Tanya aja Loh boleh Gak dilarang Tanya aja apa tugasnya Warang afal kok Jadi boleh nanya? Boleh Saya gak tau Boleh Anytime bisa nanya Bisa telpon Bisa SMS Bilang dong Cuman gini pak SMS MMS lagi Bisa bisa Tapi kan ini deadline nya udah selesai pak Date line nya udah selesai Berarti gimana kalau yang belum selesai dapat hukuman apa gimana om? Hukumannya Sebenernya ada Pak Mobi janganlah tolonglah Sekarang saya kesempatan Sebenernya Apalagi ini Berhasilan kita berdua nih Dan Udah ngumpulin tadi Yang kertas-kertas yang udah dirobek Jati niri komandan Kedudukan komandan Beran fungsi dan tugas Banyak nih Iya cuman simple aja Cuma mengawasi aja Cuma mengawasi anggota aja Iya komandan gak baca sih Komandan Awesome Wonderful Mindblowing Stuff inside Ngapain lu baca keresek gitu Yang lu baca itu Pak Tadun Orang lagi nonton bahwa ginian lu Pak